Masuk ke menu petugas sholat jumat, terus klik tombol tambah data, nah disini ada tanggal, kita pilih hari jumat ya, free day, tanggal 21, terus muazzinnya ini kita dapat dari menu user ya, tinggal pilih saja, terus untuk khatibnya juga, serta imam. Nah disini sengaja saya kosongkan untuk muazzin 2 nya ya, nanti kita coba contohkan yang pakai muazzin 2, terus kita tambah lagi muazzinnya, kita pilih 1 dan muazzin 2 ya. Nah disini tanggalnya belum kita masukkan, terus kita pilih tanggalnya, tanggal 28, klik tombol tambah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Tanpa ada muazzin ya, yang tanggal 21 Oktober, terus untuk yang tanggal 28 nya ada muazzin 1 dan muazzin 2, nah seperti ini.